Halo, perkenalkan nama saya adalah Veronimo. Saya adalah alumni tubi Universitas Kristen Petra Surabaya yang akan disini pada akhir bulan ini. Ini adalah keluarga kecilku. Saya bersyukur dilahirkan di dalam keluarga ini. Bukan karena keluarga saya sempurna, justru jauh daripada kata itu. Tapi saya tahu bahwa kasih mampu melengkapi dan menutupi banyak kekurangan. Saya suka menikmati pemandangan bawah laut. Snorkeling merupakan aktivitas sofrid saya, terlebih jika dilakukan bersama sahabat. Karena saya sangat menikmati setiap waktu yang saya gunakan bersama orang-orang yang memiliki tempat di hati saya. Berbicara tentang tempat di hati, saya percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus berasal dari hati. Passion adalah indikator paling penting dalam melakukan segala sesuatu. Karena itu, ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan Youth4Nation, saya sangat bahwa ini adalah passion dan kerinduan hati saya. Selama masa kuliah, saya melayani sebagai fungsi naris BEM Universitas selama dua periode. Pernah menjadi penanggung jawab pada acara yang diselenggarakan, membuat saya sadar betapa menyenangkannya belajar hal baru dan melihat dari perspektif yang baru. Saya juga sangat menikmati ketika menjadi volunteer pengajar bahasa Inggris di sekolah dasar yang masih membutuhkan tenaga pengajar. Ketika saya melakukan kunjungan dan melayani kebanti asuhan, saya melihat wajah orang-orang tersenyum. Hal itu membuat saya merasa seperti ada bunga yang mekar di hati saya. Ya, Indonesia ada di hati saya. Itulah yang membuat saya berani berkomitmen lewat Youth4Nation, karena Indonesia telah mengambil keempat di hati saya. Harapan dan mimpi bagi bangsa perlu diperjuangkan. Tentunya tidak mungkin dijalankan seorang diri saja. Saya butuh partner, YFN pun butuh partner. Dan visi YFN dalam mencapai Sustainable Development Goals bagi Indonesia menggerakkan hati saya. Sebab saya pun rindu melihat Indonesia yang lebih baik. Kesamaan visilah yang mengantarkan saya pada application ini. Saya percaya bahwa kunci restorasi bangsa berada dalam tangan generasi muda. Dan sebagai anak muda, kita memiliki banyak waktu, tenaga, dan potensi. Namun, sayangnya masih ada anak muda yang memilih untuk mengeburkan potensinya di dalam comfort zone. Padahal, pemuda-pemudi mampu memberikan dampak yang sangat besar jika kita memilih untuk berdiri dan berjalan bersama. Dan saya telah memilih dan siap untuk berdiri dan berlari bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton!